Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemiksa demam berdarah masih menjadi masalah serius di negara subtropis dan tropis seperti Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia termasuk negara nomor dua di dunia setelah Brazil yang memiliki kasus demam berdarah dingwa terbanyak dengan rata-rata korban meninggal dunia hingga 700 jiwa per tahunnya. Kami akan ajak Anda membahas lebih jauh terkait demam berdarah bersama ahli penyakit tropik dan infeksi Dr. Ernie Juwita Nelwan yang sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi Dr. Ernie. Selamat pagi Mas Abdi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Dr. Ernie, berbicara mengenai DPD, ini pasti ada gejala-gejala yang akan timbul. Apa gejala yang patut diwaspadai oleh masyarakat ketika terkena DPD? Ya, baik. Memang betul kalau seorang terkena infeksi virus pertama, maka akan muncul gejala-gejala yang sebenarnya boleh dikatakan cukup tidak spesifik untuk jenis virus-virus tertentu. Sehingga baik sekali pertanyaannya apa yang harus diwaspadai khususnya untuk demam berdarah ini. Nah, demam berdarah itu akan menimbulkan gejala yang untungnya dari dulu sampai sekarang itu masih sama gejalanya. Jadi nggak ada mutasi, nggak jadi nggak ada perubahan. Yang pertama demam yang setifatnya mendadak. Jadi dia akut, orangnya biasanya awalnya masih fehat-fehat saja pagi, masih bisa olahraga, tiba-tiba sore atau siang hari mengalami gejala demam tinggi. Demam tinggi yang sulit turun, jadi artinya udah minum obat turun panas, tapi belum turun gejalanya, kemudian disertai dengan beberapa gejala virus lainnya, seperti sakit kepala, kemudian badan terasa pulangnya sakit-sakit. Dan biasanya pada pasien dengan demam berdarah ini, memang yang kalau dikaitkan dengan kewaspadaan, yang diwaspadai justru pada hari-hari pertama pasien ini sakit. Jadi artinya kalau ada demam tinggi yang sulit diobati, hanya dengan obat turun panas saja, dengan minum cairan cukup, dan kita juga tahu mungkin ada tetangga atau orang di sekitar tempat tinggal kita yang sudah diketahui positif demam berdarah, maka kewaspadaan harus mulai dari situ. Artinya karena ada pasu-pasu sakitnya sih, Mas Abi. Jadi kalau kita terlambat, takutnya nanti menimbulkan risiko sakit yang lebih berat, karena komposit bisa turun, cairan bisa kurang, pasiennya bisa shock, dan lain sebagainya. Jadi kewaspadaan yang pertama adalah demam tinggi yang tidak turun dengan obat turun panas di tempat sekitar rumah yang ada orang sudah diketahui demam berdarah. Ini adalah fungsi, karena tadi kan kasus banyak sekali ya. Baik. Salah satu gejalanya adalah demam tinggi, dokter. Nah sekarang ini kan lagi masa kita di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana caranya untuk membedakan, ini kan ciri-cirinya sama nih kurang lebih ya, dari COVID dengan demam berdarah. Ini ada gejala demam tinggi. Bagaimana membedakannya, dokter? Ya, jadi memang kalau demam berdarah, itu kita nggak ada gejala respirasi. Jadi repotnya adalah, kalau ini COVID-nya yang memang gejalanya demam saja, nah ini akan menjadi tricky ya, karena kalau demam berdarah itu nggak ada gejala batuk, nggak ada gejala sesak, dan tidak ada gejala respirasi yang spesifik. Kalaupun ada, rampanya kurang dari 10%. Jadi yang nggak 10 dari 100 orang yang kena di memberdarah, punya gejala pernafasan, punya gejala respirasi. Kalau COVID-nya berbeda. Nah tentu betul, ada pasien COVID-19 yang datangnya dengan demam. Nah terus bagaimana dong kita dengan membedakan? Permasalahannya kalau tidak memeriksakan diri, untuk dicek dalam darahnya ini demam berdarah atau bukan, agak sulit, terus terang agak sulit. Jadi artinya, kunci pertama tetap, karena pengelularannya adalah melalui lingkungan, itu dari namuk, yang membawa virusnya, maka kalau ada tetanggan yang dikit rumah, yang sudah langsung demam berdarah, kemudian mengalami gejala yang sama, lebih baik segera memeriksakan di darahnya itu ada nggak virus demam berdarahnya? Karena bisa segera mungkin dicek. Jadi bisa dicek, kalau memang pernyataan positif ada, yang kita cek adalah protein dari virus denginya ini, sudah ada positif, maka bisa jadi ini ada demam berdarah, masalah COVID-19 yang ada atau nggak, tentu harus di-work up lagi. Karena tentunya, sekarang di semua layanan kesehatan, kalau orang datang dengan demam, diwaspadainya pasti adalah COVID dulu. Itu pasti COVID dulu nih, makanya dokternya harus nanya, tahu nggak ada tetangga atau kewajahin demam berdarah? Itu dibalik. Karena demam berdarah tidak sepanjang masa ada, tapi sekarang betul, kasut sedang naik, tetapi COVID, kita masih terus ada dari pertama kali Maret 2020, kita punya hasilnya. Jadi, dokter yang memberikan layanan kesehatan buat orang yang demam, sekarang masih ada ekstra tambahan pertanyaan di rumah, ada nggak yang ketahuan demam berdarah, di kantor atau di mana. Karena ini, pasti virusnya keluar-keluarannya dari nyamuk. Ini agak tinggi untuk teman-teman sejawab di layanan kesehatan pada era di mana ada dua infeksi yang mungkin terjadi secara pertama, seperti sekarang ini. Baik, artinya jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke tim medis ya, dokter, untuk memastikan ini sebenarnya penyakit apa yang sedang dialami. Atas dokter, tadi juga saya di informasi sebelumnya, data kematian di DBD ini cukup tinggi begitu. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa saja, dokter, yang mempengaruhi resiko kematian dari DBD ini? Ya, memang demam berjalan ini boleh dikatakan proses perjalanan orang sakit, kemudian kapan dia berat, kapan dia sembuh, atau kapan dia menjadi, boleh dibilang, agak komplikasi, dan kemudian tidak tertolong sehingga menindal, itu sudah dipahami secara baik. Nah, permasalahannya adalah memang kasus-kasus yang melibatkan kematian biasanya terjadinya pada kebanyakan dan hampir selalu karena keterlambatan. Jadi, kurang waspada di awal. Pada hari ke-5, hari ke-4, ke-5 pada saat orang itu mulai sakit, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam tubuh orang itu sehingga trombosis bisa rendah sekali dan trombosis yang rendah bisa menimbulkan risiko perdarahan dimanapun di tubuh, di kulit, yang ringan, yang ada bintik-bintik merah juga perdarahan kulit sebenarnya, bisa perdarahan saluran cernat dan repotnya bisa juga terjadi shock, yaitu tekanan darah kurun akibat pertindahan dari cairan di dalam pembuluh darah keluar. Kenapa begitu? Ya, karena proses infeksi dari virus di dalam berdarah seperti itu, merubah kemampuan pembuluh darah untuk tetap pay normal. Jadi dia bocor, selain bocor. Begitu bocor, pindah, kemudian shock. Kalau shock, tidak ada di rumah sakit, tidak bisa dipasang input, ada yang masih di rumah, terlambat, bisa jadi tidak terkolong. Jadi, itu masalah. Makanya kalau di dalam berdarah, memang sifatnya antisipatif. Lebih baik tidak se-alami mungkin. Artinya, datang, periksa. ternyata MS1-nya protein virus di dalam berdarahnya positif. Yaudah, kita lihat, masih bisa pulang dulu atau harus samsung dirawat? Atau perlu nggak juga di-screening COVID-nya? Perlu nggak dilakukan pemeriksaan suatu untuk memastikan apakah bisa terjadi bersamaan kedua virus ini? Bisa. Bisa terjadi secara bersamaan. Mungkin nggak cuma dengan berdarah saja. Mungkin juga sehingga harus benar-benar di layanan kesehatan yang menyediakan fasilitas ini memastikan apakah ini hanya takut yang kasih apa di buah. Cuma kan sekarang kejadiannya mungkin orang juga agak takut kalau langsung berumah sakit. Artinya, mau coba-coba obatin dulu di rumah. Sayang, nggak ada jalan apa, kok nggak batuk, nggak susah, nggak pilok, nggak ada cuma demam saja. Saya istirahat saja, minum banyak, tiduran, minum obat. Nah, terlambat datang ke rumah sakitnya. Masuk di fase, jadi kalau dengan berdarah ada fase demam, ada fase kritis, ada fase penemuan. Dari runusan hari sakitnya. Tiga hari pertama itu fase demam. Sakit, demam, badan sakit, muang, pengatangan, mulai masuk fase kritis. Ini apa? Rambutnya makin turun, pemburu darah makin bocor. Kalau datangnya sudah di sini, belum pasang input, makan sudah sedikit, dan lain sebagainya, apalagi kalau anak-anak, susah mengangkatnya itu. Apalagi kalau ternyata ada perbarahan, butuh transkusi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita harus sama-sama waspada kembali buat masyarakat. Kalau memang ada di sekitar rumah yang sakit, minta segera ada upaya lingkungannya dibersihkan. Jadi, pembersihan lingkungan atau mungkin pemberantasan dari mulai pemberantasan jenisik, nyamuk dewasa, dan seterusnya. Dan juga teman-teman sejauh dokter di semua layanan kesehatan mesti melewasan ini. Tadi, tidak hanya di Sleman, saya yakin beberapa juga kami sudah merawat pasien dalam negara yang sudah mulai berdatangan. Dan harus ada anagnosis atau pertanyaan tambahan. Tahu nggak kalau di sekitar rumah ada dengan negara. Jadi, nggak cuma mikir COVID-19 saja, tapi harus mikirkan dua kondisi. Artinya, banyaknya kasus kematian ini disebabkan karena keterlambatan itu sendiri. Tidak mau ke rumah sakit ataupun ragu, apalagi sekarang di tengah pandemi. Dokter, yang ingin saya tanyakan, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan ketika masyarakat sudah mulai merasa tadi ciri-ciri ataupun sudah mulai nongol begitu adanya tanda-tanda terkena DBD. Tadi selain pergi, pastinya pergi ke rumah sakit gitu. Tapi, pertolongan pertama yang dapat dilakukan apa, dokter? Ya, jadi memang kan ini biasanya sakitnya luar biasa ya. Maksudnya, demam itu tinggi. Jadi, nggak turun-turun. Nah, jadi yang pertama tentu minum obat turun panas. Jadi, sedia itu di rumah. Minum obat turun panas. Obat turun panas, kita diminum 3 kali sampai 4 kali. Akhirnya, setiap 6 jam boleh dibulang. Kenapa begitu? Karena susah turun biasanya. Virus demam berdarah itu kalau sedang lagi infeksi secara akut virusnya, demamnya nggak akan turun-turun. Jadi, orangnya pasti akan khawatir. Jadi, ambisipasi pertama, turunin semuanya. Karena suatu terhawat ini nggak boleh buat badan. Apalagi anak-anak bisa simul kejam. Jadi, turun-turunnya. Yang kedua, ganti cairannya. Minum. Minum yang cukup. Jadi, konteks minum banyak. Kalau bisa minuman yang ada elektroniknya lebih bagus. Kayak ada cairan khususnya itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada apa saja boleh dikonsumsi sebagai pengganti cairan. Kenapa begitu? Karena pada saat demam itu juga ada keringat biasanya yang keluar. Ini udah kehilangan cairan double. Dari demam itu sendiri kemudian dari proses kenaikan turunnya dan apalagi kalau udah sampai nggak bisa makan nggak bisa minum. Jadi, yang pertama yang kedua adalah ganti cairannya. cukup mungkin. Sebanyak mungkin yang bisa diberikan. Tapi jangan sampai muta-muta juga ya. Tapi itu bisa dilakukan langkah awal. Baik. Itulah tadi langkah-langkah awal. Artinya demam berdarah ini dapat dicegah dengan tentunya tidak ragu untuk memeriksakan ketimedis dan juga tadi ada upaya-upaya pertolongan serta pencegahan dan mitigasi yang dapat dilakukan. Terima kasih Dr. Ernie sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktifitas dokter. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.